Bupati Bintan Robi Kurniawan menyerahkan bantuan hibah ke Polres Bintan. Bantuan hibah senilai 8 miliar rupiah itu untuk pembangunan gedung satan tas Polres Bintan. Penyerahan bantuan hibah dilakukan di aula Polres Bintan selasa siang. Gedung dua lantai yang dilengkapi dengan simulasi pembuatan SIM roda 2 dan 4 diserahkan langsung dan diterima Kapolres Bintan AKBP Tidar Wulung Dahono. Bupati Bintan Robi Kurniawan mengharapkan dengan adanya gedung baru saat lantas Polres Bintan bisa memberikan pelayanan yang lebih maksimal. Sementara itu, Kapolres Bintan AKBP Tidar Wulung Dahono mengatakan, saat ini pelayanan di gedung baru bisa untuk pengurusan SIM A dan SIM C serta perpanjangan dan membuat baru. Kedepannya semoga layanan di sini bisa lebih baik dari sebelumnya. Pala Polres Bintan melaksanakan kegiatan yang dihadiri oleh Bapak Bupati Kabupaten Bintan AKSUM, yaitu kegiatan penyerahan hibah gedung satuan penyelenggara administrasi SIM atau satpas Polres Bintan. Yang sebelumnya memang tidak ada, alhamdulillah dianggarkan oleh Pak Bupati di tahun 2021 dan sudah selesai. Hari ini kita menerima hibah dari beliau, sudah ditandatangani, berharap gedung ini dapat bermanfaat bagi masyarakat di Kabupaten Bintan. Kedepannya saat lantas direncanakan akan menjadi pelayanan satu pintu, di mana dalam pengurusan SIM seperti psikotest dan kesehatan menjadi satu lokasi.